Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita gak lagi membahas tentang ayam yang diaplikasikan ke bakteri Z tapi kali ini kita akan membahas binatang lain dan ini akan membuktikan kalau bakteri Z itu gak cuma fokus di unggas tapi saya juga udah masuk ke rumansia juga kelinci, babi dan beberapa binatang peliharaan kesayangan juga nah teman-teman kali ini saya mau menunjukkan hasil eksperimen dari kelinci yang saya gunakan untuk eksperimen bakteri Z Neo yaitu bakteri Z yang baru yang mana baiklah jadi teman-teman gini sebelumnya kan udah pada kenal sama bakteri Z yang biasa maksudnya yang awal-awal walaupun hasilnya sudah cukup memuaskan sekali terutama untuk di bidang penggemukan, produksi, dan pengurayan kotoran itu sudah luar biasa hasilnya tapi kali ini saya ngeluarin satu produk namanya Neo atau bakteri Z Neo yang mana bakteri Z ini hanya ada dalam bentuk cairan nah bakteri Z Neo ini bedanya hanya bakteri Z Neo ini memiliki satu kultur bakteri spesies masih dalam keluarga Lactobacillus tapi bakteri yang satu ini memang diaplikasikan untuk hewan yang cenderung memiliki pencernaan yang selalu sering bermasalah contohnya kelinci nah ini seumur-umur saya piara kelinci baru kali ini saya bisa kelincinya bagus maksudnya kelincinya itu biasa selalu mencret, kembung, dan mati mencret, kembung, dan mati nah ini adalah kelinci pertama saya yang saya aplikasikan bakteri Z Neo ini dia ini kelinci lokal teman-teman nah kelinci lokal ini dengan pakan seadanya saya kasih pakan campuran mix warga sini ini sebenarnya pakan untuk sapi dengan daya serat yang masih sangat kasar tapi ini sudah saya campur dengan Neo dan minumnya juga dengan Neo dan ini luar biasa kelincinya suka nah ada pertumbuhan bobot yang signifikan saya lihat antara kelinci yang saya pelihara sendiri dengan kelinci yang baru saya beli ini baru saya beli berapa hari lalu dan ini sebenarnya sudah mulai lumayan berisi ya ini kalau tidak salah setiga atau empat hari lalu ini saya beli jantan nah ini ini adalah kelinci lokal sedangkan yang di belakang ini jenis Rex penyerapan nutrisi yang bagus membuat kelinci lokal ini lebih gemuk dia lebih padat kelincinya dengan pakan rumput seadanya yang kering ini rumput saya ngomong-ngomong ini rumput saya silase dengan penyemprotan bakteri Z nah inilah dia teman-teman kelinci saya bulunya bagus gak ada mencret-mencret lihat ini benar-benar anti-mencret ya guys nah sama sekali gak mencret dan biasanya kalau kelinci kan selalu kita lihat telapak kakinya suka gini ini kelinci baru ya teman-teman nah ah suka kotor ini pun udah lumayan ya kemarin itu di dekat-dekat luburnya ini ada kotoran kering-kering mencret-mencret gitu nah lihat tuh kayak gitu gak terlalu bersih sedangkan kelinci saya yang dari awal ini ini cukup bersih nah sekarang kita lihat karakter kotoran media yang saya semprot bakteri Z kalau kelinci sudah tahu dong pasti kotorannya pasti bau kencingnya luar biasa banyak tapi inilah dia teman-teman media yang kita semprot bakteri Z nah kotorannya asli kering dia kayak jadi tanah pasir nah ini dia guys nah oke ini benar-benar garing kotorannya ini dikarenakan penyerapan nutrisi yang sempurna hingga kotoran tidak lagi memiliki sisa makanan yang harusnya dimakan oleh bakteri patogen jadi benar-benar kering nah ini nanti mau saya gunain saya fermentasi lagi pakai bakteri Z untuk cabai mau saya jadikan pupuk cair untuk cabai nanti kalau misalnya hasilnya bagus akan saya berikan testimoni lagi teman-teman selamat menikmati